Intro Pemirsa, saat ini saya berada di Mining Indonesia Expo, DJ Expo Kemayoran dan saya akan mengajak Anda ke salah satu boot yang sangat menyitap perhatian saya yakni adalah Motorola Solution Yuk kita intip ada produk atau teknologi apa saja yang mereka pamerkan Intro Rangkat dan sistem telekomunikasi menjadi bagian krusial dalam mendukung berbagai aktivitas bisnis dan proyek-proyek pembangunan Dalam hal ini, Motorola Solutions Indonesia berpartisipasi dalam gelaran Mining Expo 2024 untuk mempromosikan, mendemokan beberapa fitur teknologi terbaru dari Motorola Solutions Indonesia untuk memberikan solusi keamanan yang tangguh untuk mendukung peningkatan produktivitas dan efisiensi pertambangan di Indonesia Ada beberapa produk yang dipamerkan Intro Yang pertama adalah produk komunikasi radio Motorola Produk-produk terkenal ini telah digunakan selama hampir 100 tahun tetapi terus diandalkan di seluruh dunia Yang kedua ialah Motorola WebPTX Produk ini dapat menghubungkan seluruh tim kerja secara cepat melalui komunikasi suara dan data yang andal sehingga tim dapat bekerja lebih produktif dan efisien Keunggulan yang dimiliki produk ini adalah dapat menggabungkan dengan konektivitas broadband dan wifi sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan cepat dan andal Fitur lain juga dapat melakukan video call Dari aspek penggunaan pun, WebPTX menggunakan pay as use sehingga pengadaan perangkat disesuaikan dengan kebutuhan saat itu dan dapat ditambahkan secara bertahap Produk ini dapat memberikan jangkauan yang lebih luas karena produk ini tidak menggunakan conventional communication melainkan berbasis seluler yaitu menggunakan tower-tower dari operator sehingga menambah jangkauan komunikasi yang lebih jauh Untuk melengkapi WebPTX Motorola Solutions juga menghadirkan perangkat 2-way radio portable TLK100 dan 2-way radio mobile TLK150 yang dirancang secara eksklusif untuk menjalankan layanan WebPTX serta mempermudah interoperabilitas dengan sistem 2-way radio motorbo Produk lain yang memiliki teknologi yang tangguh adalah bodywork video yaitu taktikal kamera yang ditujukan sebagai mata bagi petugas keamanan untuk melihat secara langsung apa yang terjadi di depan Dan yang keempat adalah CCTV Avigilan dan Pelko Membahas kelebihan dari produk CCTV yang dimiliki ada beberapa fitur yang menonjol diantaranya memiliki megapiksel yang cukup besar bahkan mencapai 30 megapiksel dengan resolusi 7K Dan rangkaian keamanan Avigilan yakni berupa solusi berbasis cloud dan lokal yang dibuat untuk beradaptasi dengan perubahan cepat dalam lanskap ancaman Produk ini menawarkan kemampuan manajemen berbasis cloud yang fleksibel bagi operator keamanan Solusi ini juga didukung kamera H6A dan H6X Avigilan dengan AI rangkaian analitik canggih dengan kemampuan untuk mendeteksi perilaku kerumunan yang tidak biasa Sementara untuk Pelko merupakan layanan manajemen kamera dan analitik berbasis cloud Produk ini memberikan wawasan berharga bagi tim keamanan dan pembeliaraan untuk mengurangi waktu henti dan meningkatkan efisiensi operator sehingga dapat dipasangkan dengan sistem manajemen video yang sesuai dengan OnViv Pelko sangat cocok digunakan untuk industri mining Perangkat ini dapat diaplikasikan di air yang cukup panas seperti tempat pembakaran produk-produk batubara atau penyimpanan yang panas dengan high temperature Dan sebagai pelengkap terdapat satu produk unggulan yang akan masuk ke Indonesia yakni Halosensor Halosensor merupakan sensor yang memiliki 18 sensor yang diintegrasikan dalam satu perangkat Country Channel Sales Manager Motorola Solutions Indonesia Gita Sucahyo mengatakan produk-produk ini menjadi ekosistem layaknya tubuh manusia Yang dimaksud di sini misalnya body worm video adalah mata kita di darat lalu CCTV Pelko atau Avigilon adalah mata kita di langit dan untuk Halosensor itu adalah sebagai hidung dan telinga Layaknya indera manusia, Motorola Solutions memiliki mulut, hidung, telinga, dan juga mata Seluruh produknya Motorola itu bisa dihubungkan dalam satu ekosistem baik dari communication-nya, CCTV-nya, body worm video-nya, dan Halosensor Itu terintegrasi dari total solution, satu ekosistem, makanya dengan tagline-nya kita adalah solving for several Sementara itu diketahui saat ini sebagian besar pengguna produk banyak digunakan dari instansi pemerintah seperti untuk kementerian, kepolisian, pengamanan, dan sebagainya Ada pun sektor industri yang terbilang banyak menggunakan produk Motorola Solutions antara lain adalah sektor pertambangan, minyak, dan gas Kemudian sektor transportasi dan sektor hospitality Hal ini dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kemampuan mereka atau mendapatkan value lebih sehingga meningkatkan, menambah keamanannya, sehingga proses-proses dalam industri tetap terjaga konsistensinya Untuk industri mining adalah ini salah satu market yang penting bagi kita di Indonesia Kenapa? Karena hampir 60-70% di Indonesia industrinya didukung oleh mining Jadi ini sangat market penting bagi kita untuk bisa kita mengembangkan bisnis Motorola ke depannya Contohnya di tahun ini ajalah mining ini salah satu yang kontribusi terhadap bisnisnya kita di Indonesia Dengan semua teknologi ini memperkuat kehadiran Motorola Solutions Indonesia sebagai sebuah ekosistem teknologi yang meningkatkan produktivitas industri Tim Liputan CNBC Indonesia Terima kasih telah menonton!